Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, jumpa lagi pada Mantapulia Tektonofisik Pada pekan ketiga Masih membahas sejarah tektonik lempeng Jadi saat ini Atau di video ini, saya membahas video keempat Dan kita lanjut Kepada pembahasan mobilisme Jadi setelah Sebelumnya sudah sempat, kita berbicara Fiksis ya, bicara fiksis itu Seperti apa, sekarang kita berbicara Terkait dengan mobilisme Itu yang paham yang Menyatakan bahwa ini bumi itu bergerak Atau dinamis secara umum Nah, begini Jadi mobilistik itu secara umum Merupakan sebuah pemahaman Yang menyatakan bahwa Bumi itu bergerak Secara lateral Jadi selain Jadi lebih mengutamakan Pergerakan bumi secara Lateral Dan tentunya kerak bumi itu Tidak menetap di satu tempat Saja Jadi seiring perjalanannya Sejak keterbentukan bumi Itu kerak-kerak itu Saling berpindah posisi Satu dengan yang lain Nah, ini adalah tahapan Yang dilalui Jadi awalnya ada teori Continental Drift Kita tahu semua Di awal Saya sudah menjelaskan Jadi adanya teori Alfred Weckner di 1912 Tapi sebenarnya Dikemukakan oleh Taylor dulu ya Pada 1910 itu Nah, tapi sebenarnya ada juga nih Yang dinamakan Antonio Schneider Pellegrini Di tahun 1858 Beliau mengebutkan bahwasannya Ada nih perbedaan Fosil-fosil Eh, ada Bukan perbedaan Ada bukti fosil Yang ditemukan di Amerika Utara Ya, Amerika Utara Dia menggunakan Amerika Utara Dan Eropa Dan ternyata fosilnya sama Artiannya apa? Fauna pada saat itu sama Tetapi posisinya sangat jauh Dipisahkan oleh laut Yang cukup jauh Jadi bagaimana caranya Suatu Apa? Suatu spesies tersebut Itu bermigrasi Dengan posisi yang jauh Apakah tersebar di seluruh dunia Tetapi itu fosil-fosilnya Itu identik Dari di Eropa Dan di Amerika Bagian Utara Nah, itu dijawab oleh Taylor dengan Weckner Di tahun 1910 Dan 1912 Nah, lalu Setelah itu Kan tidak diterima tuh Jadi pada Ada vakum dulu tuh Setelah 1915 Kalau tidak salah ya Lalu muridnya Weckner Itu mengumumkan Teori pemakan lantai samudera Adanya arus konveksi Dan adanya Paleomagnetism Itu menjelaskan bahwasannya Waktu itu Sudah cukup menyatakan Bahwasannya memang Bumi itu bergerak Dan Weckner berarti Disetujui tuh Pemahaman dari Weckner itu Disetujui Tapi sayangnya Wecknernya itu Sudah tidak ada pada saat itu Nah, lalu setelah itu Berkembanglah Dinamakan sebagai Tektonik lempeng Yang saat ini Kita gunakan Sampai Yang saat ini Kita gunakan Hingga sekarang lah Untuk keperluan Apapun ya Baik pemetaan Mau keperluan Rekayasa bencana Keperluan mencari Sember daya alam Dan mineral Seperti itu Oke Nah, ini secara sejarah singkatnya Jadi tahun 1858 Ini gambar dari Schneider nih Jadi dulunya Schneider sudah berani Menggambarkan ini ya Terkait dengan Pertemuan Fosil-fosil yang Sama Dan dia juga melihat tuh Adanya suatu Bentukan yang Bisa nyatu Kayaknya itu ya Afrika Dan Amerika bagian selatan Itu sebenarnya mirip-mirip Australia juga mirip-mirip Yang tentunya nanti Dijelaskan oleh Si itu kan Hulgenburg itu ya Ya, teori ekspansi benua ya Dijawab disitu tuh Dan ada juga Dan Sebenarnya Alice Rekrus Itu tahun 1860 Juga menyatakan Bahwa benua itu Berpindah tempat Dan beragmeling di bumi Tapi memang Pahamnya itu tidak kuat kan Jadi ya memang Sudah tenggelam saya Nama-namanya Baru yang ini nih Yang memang Diviralkan lah Pada saat itu ya Jadi Taylor Itu menjelaskan bahwasannya Ada fakta geologi Yang dapat dijelaskan Oleh continental drift Atau perpindahan benua Jadi Taylor melihat dari Fakta-fakta geologi Batuan-batuan yang mirip Begitu kan Adanya Persebaran Kubah garam Gitu Lalu Alfred Wagner itu Menyempurnakan Dia melakukan Penyelidikan secara Komprehensif Terkait dengan Pendapat Taylor Di tahun 1910 Jadi dia mempunyai bahasan Yang cukup Lengkap ya Dari Apa namanya Dari bukti geologinya Terus ada Kemiripan flora dan fauna Di setiap-setiap daerah Oke Lalu ini Untuk yang Taylor Jadi kita bahas Taylor dulu sedikit Jadi kita Sebenarnya Banyaknya pasti Membahasnya Wagner semua Wagner Wagner Padahal sebelum Wagner itu ada Teori dari Taylor Tahun 1910 Jadi Taylor Mempublikasikan Karyanya Yang dinamakan Sebagai Circum Tectonics Arts Jadi yang Ini sebenarnya Pembuka pintu gerbang Buat orang-orang Yang dulu Sangat setuju Paham mobilis Sebenarnya Jadi kalau Taylor menyatakan Bahwasannya Benua besar Dan dua buah kutub Ketika bumi Berumur sebelum Tersion Jadi ada Benua besar Dan bergerak Satu dengan yang lainnya Dan bergeraknya itu Di satu titik Kalau kita Kita lihat Dia bergeraknya Ke arah tengah sini Yang dinamakan Sebagai garis Ekuator Jadi saling bergerak Ke garis Ekuator Bagian atas Dan Bagian bawah Nah Pergerakannya Tersebut Itu nanti Akan menghasilkan Lepasan Lepasan Maupun Tabrakan Sorry Lepasan Jadi adanya Zona-zona Divergen nantinya Ada Zona-zona Collapse Begitu Dan ada juga Zona-zona Gunung Atau Orogenesa Dimana Kalau kita lihat Orogenesa Kita lihat disini Di India Itu karena Positinya dekat Dengan Ekuator Dia tidak Mau bergerak Tapi Eropa Bukan Eropa Ini mungkin Asia Besar Asia Besar Eurasia Kenapa Jauh dari Ekuator Dan dia Sangat mendorong Untuk bergerak Alhasil disini Adanya tabrakan Menghasilkan Sebuah gunung Atau Jalur pegunungan Atau Orogenesa Jadi kalau kita katakan Saat ini kan Sebenarnya India Yang menabrak Eurasia Kalau ini Jadi Eurasia Yang menabrak India Sebenarnya Menghasilkan gunung Nah lalu Kalau misalkan Collapse seperti apa Collapse itu seperti ini Jadi ada pergerakan Satu ke atas Satunya lagi Juga bergeraknya Ke atas Cuman tidak Apa namanya Tidak Tidak sekencang ini Karena ini kan Kontinennya lebih ringan Jadi adanya Pemakanan disini Nah sama juga Disini juga sama Disini juga sama Disini ada Sebruksi Ada sebruksi Ada sebruksi Satu dia gak bergerak Satunya lagi bergerak Akhirnya menghasilkan gunung Nah Tentu Lucu juga Kalau misalkan Kita lihat Pada kondisi saat ini Jadi Ditanya Kenapa Ini bisa bergerak Yang menyebabkan Adalah pasang surut Begitu Mekanisme yang menyebabkan Pergerakan adalah Pasang surut air laut Makanya Air laut itu Tidak terlalu terkenal Karena dia hanya bisa Melihat dari bukti Dia Lihat bukti Ada pergunungan Terus dia Menceritakan Kenapa bisa terjadi Pergunungan Dari aspek geologi Hanya sekedar itu saja Tapi dia tidak melakukan Perlitian secara Komprehensif Dan itu diperbaiki oleh Wegner di tahun 1912 Ini dinamakan Alfred Lothar Wegner Nah Dia mencetuskan Hipotesis pengapungan Benua Continental Drift Dari Konsepnya Bakon 1920 Jadi yang melihat Adanya kesamaan Bentuk Di Afrika Bagian Di Afrika Dengan Amerika Selatan Itu kan mirip Bentukannya Begitu ya Nah Menyatakan bahwasannya 250 juta tahun yang lalu Bumi itu satu daratan Atau kita sebut sebagai Pangea saat ini ya Lalu dia terpecah Menjadi dua Suprakontinen Yang dinamakan Adanya Eurasia dan Gondwana Jadi pecahan ini Dinamai bukan sama Wegner Pecahan ini dinamai oleh Alexander Dutoit Di tahun 1937 Tapi Pangea ini Dinamai oleh Wegner Nah lalu Benua-benua itu Memiliki kecocokan Gris Pantai Kesamaan geologi Dari kontinen Yang saling berlawanan Juga adanya Persamaan Paleoklimat Fosil fauna Dan flora Seperti itu Nah Seperti ini ya Jadi Wegner ini menceritakan Adanya Dia mengobservasi Ini dia menceritakan Adanya Pangea dulu Lalu Terpisah tuh Adanya Laurasia Dan Gondwana Pada tahun Tertentu Lalu pada saat Pada saat Jurassic Kesini ya Ini dia yang Laurasia dan Gondwana Dia terpecah lagi Disini Nah Lalu Akhirnya Pada saat Kretasius Atau zaman Kapur Seperti ini Jadi Kalau kita perhatikan Teman-teman semua Jadi Pangea Dulu memisahkan Laurasia dan Gondwana Laurasia tersusun dari apa Asia nih Asia dengan Eropa Asia Eropa dan Amerika Utara Lalu Gondwana Itu sudah masuk ke Afrika Amerika Selatan Lalu ada Antartika Disitu ada Australia Dan ada India Disitu ya Nah Kita lihat Sampai pada saat Jurassic Sebenarnya Baik Eropa Amerika Utara Asia Afrika Itu masih bersatu ya Afrika dan Amerika Selatan Pun masih bersatu Dan mereka mulai lepas Pada saat Kretasius Nah Itu dibuktikan Dari mana Dibuktikan Dari penemuan Adanya Kesamaan Dari fauna Ini fauna ya Fauna dan flora Jadi kita bisa lihat Afrika dan Amerika Selatan Dengan posisi yang satu Sangat jauh Tapi dia memiliki Persebaran fauna Yang sama Ini kita bisa lihat Salah satu faunanya Yaitu ada Cinognatus Cinognatus Itu kan Dia tersebar di Amerika Selatan Di tengah nih Dan Afrika tengah Juga Disini nih Spesifik disini ya Gak ada di atasnya gitu Spesifik disini Lalu ada juga Flora yang lain tuh Yang tersebar di Afrika India dan Antartika Begitu Nah disini Ini namanya Listrosaurus Karena ini Kita anggap ini Sebaik di jaman ini ya Di jaman Triasik awal Atau Jura ya Triasik akhir atau Jura Lalu disini juga ada Flora yang sama Kalau flora kan identik Dengan iklimnya Jadi mungkin Saya katakan ini Pada saat Pada iklim yang sama Atau garis Ekuator yang sama Lalu disini juga ada Mesosaurus Itu kan Spesifik Amerika Selatan Bagian Selatan Dan di Afrika Selatan Adanya Nah ini Jadi dia Dari posisi ini Dia menggambarkan Bentuk benua Seperti ini Juga Ditunjang Dari gambar ini Ini merupakan Pendapan Batu bara ya Pendapan batu bara Dan ada Garam Evaporite deposit Jadi disini ditemukan Kan kalau misalkan Batu bara seperti ini Kan spesifik ya Mungkin ditemukan Di iklim-iklim yang Iklim-iklim tertentu Pada saat itu Mungkin di zona-zona Yang iklim tropis Yang cuacanya Hanya ada dua Begitu Nah ini Bisa dikatakan Pada saat itu Ini ekuatornya Begitu kan Ekuatornya disini nih Karena apa? Karena kita lihat Eropa saat ini Ada di iklim subtropis Tapi dia memiliki Hendapan batu bara Begitu kan Di bagian-bagian tertentu Oke Lalu selain itu Juga ada ilan teori Jadi Kenapa bumi itu Sebenarnya ini Perkembangannya ya Jadi dari Ada Kenapa bumi itu bergerak Nanti berkembang Adanya namakan Euler teori Lalu kenal Ada juga Arthur Holmes Itu menyatakan Bahwasannya bumi bergerak Akibat arus konveksi Yang tenaganya bersumber Dari peluruan radioaktif Jadi ini jawaban Kenapa bumi itu bisa bergerak Yang diawali oleh Arthur Holmes Nanti dikembangkan Sama Dietz Has dan Dietz tadi Oke Sebenarnya kalau misalkan Kita lihat Atau kita bandingkan Antara Mobilis Dengan Fiksis Jadi kita bisa Mengetahui Adanya Ini adalah Bisa 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 mengetahui Adanya dua argumen Yang sangat bertentangan Atau saling bertentangan Yang pertama adalah Apabila kita berbicara Fiksis Berarti kita berbicara Adanya sesuatu Daratan penghubung Atau land bridge Kita tahu Ada faham Fiksis yang tadi Seperti ini ya Rekan-rekan semua Yang gambar ini Coba saya keluarkan dulu Nah gambar ini Ini merupakan land bridge Begitu kan Ini adalah Kayak ada jembatan penghubung Antara Anggaplah ini Amerika Selatan Anggaplah ini Afrika Anggaplah yang bagian kiri ini Amerika Selatan Jadi ada jembatan penghubung Yang dulunya Terhubung Akhirnya dia terpisahkan Oleh Cekungan samudera Oleh laut Begitu ya Nah Itu Ketika berbicara Fahamnya Fiksis Tetapi kalau kita berbicara Fahamnya mobilis Itu Adanya penghubungan benua Di situ ya Ada teori penghubungan benua Ada pergerakan Di sana ya Lalu yang kedua adalah Fahamnya kontraksi Jadi adanya kontraksi Di Adanya kontraksi Pada Teori fiksis Itu Teori dari Continental drift Itu bisa dijelaskan Kalau misalkan di Mobilis Itu Lebih ke arah juga Penghubungan benua Atau continental drift Jadi bukan kontraksi Tapi ada pergerakan Dari Tempengnya Benuanya Oke Nah Sebenarnya cerita sedikit Tambahan Jadi Wagner itu dulu Ingin meminta bukti Jadi colong Buktikan Hipotesis land bridge Itu seperti apa Begitu ya Secara geofisika Dan oceanografi Tetapi Pada saat itu Memang terbukti Secara geofisis Ditemukan adanya Struktur kerak Dan isostasi Seperti yang Dijelaskan sebelumnya ya Jadi Ya memang Pada saat itu Ya memang Terhubung Adanya samudera Disitu Adanya samudera Tapi kan Nantinya Dijelaskan oleh Si Ini nih Si Hess Dan Diet Selanjutnya ya Oke Nah Lalu Ini juga Jadi Ini beberapa Parameternya Jadi Si Wagner itu Menjelaskan dari Bukti Geologi Adanya Busur penipatan Adanya Perbedaan umur batuan Adanya Kompleks-kompleks Dari Batuan beku Ini usrok ya Lalu Dari penampang satiria V Dan Metalogenik Ada Kompleks-kompleks Dari metalogeniknya Dari Parameter Atau Bukti Dari Paleoklimat Juga Ada Silahkan Dibaca Kalau ada Dari Bukti Paleontologi Seperti yang tadi Dijelaskan Ada beberapa Ada distribusi Tetrapoda Ada inverter Beta di Laut Dan sebagainya Dan juga Ada paramagnetism Sebenarnya Paramagnetism Ini adalah Bukti Belakangan Jadi Bukti Belakangan Yang nanti Ditemukan Jadi Untuk Paleoklimat Yang tadi Dijelaskan Ada Evaporasi Deposit Pendapan Evaporasi Ada Climate Evidence Ini dia Kenapa Teori Continental Drift Ditolak Pada saat Itu Jadi Beberapa Ahli Menyatakan Keberatan Terhadap Pipotis Wegener Yang pertama Adalah Blok Silika Aluminum Bergerak Mengambang Melalui Silika Magnesium Jadi Seolah-olah Sial itu Berada di atas Sima Itu Tidak Diterima Lalu Blok Sial Atau Kerak Benuan Mengalami Lipatan Pada Bagian Ujung Ketika Bergerak Melalui Sima Jadi Maksudnya Ini Hubungannya Dengan Subduksi Nah Itu yang Masih Belum Bisa Diterima Jadi Yang Salah Satu Yang Menolak Itu Harald Jeffrey Jadi Dia Mempertanyakan Apa Yang Menyebabkan Sampai Bisa Bergerak Sebegitunya Pasti Ada Tenaga Yang Besar Yang Itu Terus Dijawab Lalu Ada Juga Dari Willis Jadi Menanyakan Bagaimana Masa Benua Yang Ringan Benua Yang Ringan Itu Dapat Bergerak Melalui Masa Samudera Yang Lebih Bergerak Namun Masa Samudera Tersebut Tetap Berada Pada Tempat Dalam Pengaruh Gaya Jadi Bagaimana Bisa Tepang Tindih Seperti Itulah Secara Umum Dan Juga Pada Saat Itu Apa Namanya Pada Dasarnya Si Teori Wegener Tidak Cocok Dengan Data Geofisika Yang Ditemukan Jadi Sampai 1930 Mungkin Sudah Off Dulu Tuh Setelah Ditolak Jadi Off Dulu Nanti Dia Muncul Lagi Di Tahun 60 1965 Oke Silahkan Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Ditanyakan Kita Akhirin dulu Videonya Kita Sambung Ke Video Selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sidor Caras Kishe Hidrat